Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana istri baru tahuta, you asyik, whatsapp I katang, masih sayang, kata Putri Sarah. Nampaknya kemulut rumah tangga antara pengarah Samsul Yusuf dan Putri Sarah liatnya terus berpanjangan apabila pasangan selebriti itu dilihat membuat hantaran di media sosial masing-masing. Menurusi hantaran di Instagram story milik Sarah, dia meminta Samsul untuk menampilkan bukti atas dakwaan yang mengatakan dia mencalinkan hubungan sulit dengan seorang lelaki berstatus sami orang. Bukan itu sahaja pelahun bersia 38 tahun itu turut memaklumkan dia enggan bersemuka dengan suaminya karena sering memutar beli cerita. Diminta untuk menerima takdir Sarah menegaskan bahwa dia sudah lama menerima ketentuan dan berharap pencerahan mereka diselesaikan dengan segera. Malah Sarah turut mendedakan pengarah film Matkilau itu sudah memberi kali menghantar kiriman mesej menyatakan hasrat ingin berjumpa karena masih sayang. Sebaliknya, ibu kepada dua cahaya mata itu meminta Samsul untuk menerima takdir bahwa dia tidak mampu untuk melepaskannya selagi tidak mengikut syarat-syarat yang dimahukan oleh pengarah berkiraan. Terdahulu, Samsul telah membuat naik satu surat terbuka untuk istri pertamanya Putri Sarah Liana berkaitan kemelutun matangga mereka di laman Instagram. Selain itu, kami kongsikan artikel di sini. Itu sejian hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!